Namanya dum-dum itu Nyusup kemana? Di antara pasukan ternyata memang sudah diatur Nah dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi Memang sengaja mereka mau cari ribut Agar mereka bisa usir orang-orang Islam ke luar dari tanah poso Seperti Michelle, kami mendapatkan potongan video dari TikTok Yang mengungkapkan tentang kengerian politik agama penyembah berhala ini Untuk mengkristankan warga poso Benar-benar diluar nalar ya sahabat ofisial Betapa edannya ya mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial Apa kabarnya? Senang rasanya admin masih diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk membersamai kalian Dan kali ini kita akan membahas tentang kristenisasi di wilayah poso Bagaimana beritanya? Mari kita simak Namanya dum-dum itu Nyusup kemana? Di antara pasukan ternyata memang sudah diatur Nah dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi Memang sengaja mereka mau cari ribut Agar mereka bisa usil orang-orang Islam ke luar dari tanah poso Sebenarnya itu motif utamanya Mereka sudah berniat ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu Gereja terbesar Jadi sehingga orang-orang Islam harus disingkirkan tuh Untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk ke tanah poso Oh gitu Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu Sungguhnya ya sahabat ofisial Untuk memperingati 100 tahun Bible Masuk ke tanah poso ini Maka orang-orang Islam harus disingkirkan dari tanah poso Yang tidak mau maka harus dibantai Nah sehingga itulah latar belakang terjadinya konflik berdarah di tanah poso tersebut Mari kita dengarkan kembali sejarah kelam poso yang sesungguhnya Nah tujuan mereka itu salah satunya itu Dan tidak tercapai Alhamdulillah Tidak tercapai Nah itu salah satu misi mereka Nah makanya sampai hari ini poso itu Allah masih lindungi lah Allah masih lindungi Nah seperti itu Kurang lebih ada seperti itu Kita ketika ikuti mobil itu kaget Ketika sampai di sana kok udah ribut ini Akhirnya kita dipukul mundur tuh Dipukul mundur Masa lesa itu konflik Saat itu bisa diatur damai Kemudian pecah lagi pada tahun 2000 Itu tahun 2000 itu Yang menyerang itu sudah Fabian Ustibo dan kawan-kawan Oke Nah itu yang atur si Astadis itu salah satunya kakek saya Oh Iya Yang istilahnya dimintai Dimintai persetujuan segala macam Karena saat itu Yang bertindak sebagai pimpinannya itu Namanya patung kanan Sorry saya mau nanya Kalau komposisi Komposisi Kristen dan Islam di poso Ya Sebelum ada kerusuan itu Itu berapa banding berapa Poso itu dulu kok gini Saya belum pecah Di pecah menjadi lima kabupaten Itu poso itu terbesar umat Islam Hah? Kok malah Islam? Iya kabupatennya tuh terbesar Jumlah penduduk Islamnya Jumlah penduduk Islamnya Makanya tadi saya bilang Ada memang indikasi politik Ingin menislamkan Menkristankan poso semuanya Sehingga dipecah lah Yang kemarin Ampana dipecah tuh Bisa Karena Ampana itu mayoritas orang Islam Terbilang ya 95% orang Islam Kemudian Morwali Dipecah lagi tuh Karena mayoritas orang Islam Kemudian Morwali terpecah jadi dua lagi Ini terpecah jadi dua lagi Terpecah jadi lima kabupaten tuh poso Sehingga ketika sudah pecah dua ini Dilepas dua ini Maka poso itu menjadi Delapan puluh persen orang Kristen Setelah dipecah? Setelah dipecah Oh Nah awalnya Kabupaten poso kan besar Luas tuh Nih seperti ini nih misalnya Semuanya itu kurang lebih Delapan puluh persen orang Islam Karena masih gabung dua Kabupaten besar ini Yang mayoritas Islam Nah ketika ini dipecah Dipisah Ini dipisah Oh jadi yang dipecah ini keluar dari poso? Keluar dari poso Bikin kabupaten baru Sehingga tidak boleh Mengintervensi Kegiatan-kegiatan yang terjadi di poso Oke Sehingga Dulu Dari dulu sampai pecahnya Kiruswan itu Yang bupati itu selalu Islam Oh gitu Selalu Islam Sorry Tadi yang dua kabupaten yang dipecah itu Kabupaten apa tadi? Morowali Morowali Juga dibuat Kiruswan itu Agar poso itu menjadi mayoritas Kristen Karena mereka malu Karena mereka malu Pusat Kristenisasi Pusat peradaban Kristen itu ada di poso Tempatnya di kota Tentena Oh gitu Iya Pusatnya di situ Nah Menjadi pelindung dan penolong bagimu Jadi Beliau sudah tidak menjabat sebagai Ketua Sinode Saya ingin berdiskusi dengan beliau Tentang apa yang saya ketahui Soal Bibel ini Tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan Yang tidak disampaikan Ini kan mereka tutup-tutup gitu Tidak disampaikan ke unggih Nanti dulu dong Ini udah kebebel aja Kebebel Posonya belum kelar ini Kita selesaikan poso dulu kok Enggak maksudnya Iya Oke Kita tahu komposisinya tadi Terus ada pemecahan kabupaten Sehingga poso menjadi mayoritas Kristen Terus kemudian dibuatlah Semacam kayak upaya Untuk menjadikan poso Mayoritas Kristen Mayoritas Kristen 80% kan sebenarnya udah mayoritas ya Iya mayoritas Tapi maunya gimana? Maunya 100% Iya maunya 100% Oke Terus akhirnya terjadilah kerusuhan Sebetulnya gini kok Kerusuhan itu Sebelum terjadi pemecahan malah Oh Oh malah sebelum pemecahan Iya sebelum terjadi Apa namanya ini Pemecahan provinsi Eh kabupaten itu Sudah terjadi kerusuhan Oke Gitu Jadi pemecahan itu Disebabkan karena kerusuhan Atau bagaimana? Iya karena kerusuhan juga Oh gitu Iya karena kerusuhan juga Jadi Sehingga dipecah-pecah lah Walau alam ini Apakah memang ada Ada karena dampak dari itu Tapi Memang sudah 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 takdirnya mungkin Tapi memang itu sudah lama Bahkan Kemarin itu Ada Isu yang berkembang Bukan isu yang berkembang Yang sudah Sudah diviralkan tuh Bahwa akan Memisahkan diri Sulawesi Timur Sulawesi Timur Oh mau begitu sendiri Jadi poso ini Akan dijadikan Ibu kota provinsi Oh Jadi ini sebetulnya Kemauan para pakar-pakar Politik yang ada di sana Jadi kerusuhan Makanya Kerusuhan ini Kadang bukan karena Keinginan kita Kadang oleh Akter-akter intelektual Akter-akter politik ini Sehingga Yang menyebabkan Terjadinya hal-hal Yang seperti itu Karena yang terlibat Kemarin di poso itu Kok tidak bisa dipungkiri Para anggota-anggota Dewan Asisten 1 Asisten 2 Asisten 3 Disebut semua tuh Sama Fabianus Tibo Oh gitu Nah toko intelektual 16 orang ini Toko gereja Dan toko intelektual Pemerintahan semua Mulai dari Asisten 1 Sampai asisten 3 Terlibat semua Dalam konflik itu Dan sampai hari ini Mereka tidak diproses Gitu ya Jadi Sekarang Di poso Boleh dikatakan Sudah mayoritas Kristen Sudah mayoritas Kristen Namanya sudah aman Sudah aman Iya Muslim-muslim yang di sana aman Ya aman Alhamdulillah Ya walaupun memang Secara Secara birokrasi Mereka yang Yang nguasai Tetapi secara Gimana ya Sehari-harinya Ya hari-harinya tetap Umat Islam Hah Sehari-harinya maksudnya Tetap umat Islam gimana Kayak dulu beda kok Dulu umat Islam itu Kalau di zolimi Gak bisa ngapa-ngapain Oke Iya Tapi kalau hari ini Umat Islam di zolimi Pasti bergerak Oke Ya beda kayak dulu Dulu Tamu zolimi separah Apapun ya Umat Islam diam Mungkin menyingkir Tapi kalau sekarang enggak Ketika kalian Mau memerangi kita Mau di zolimi kita Kita langsung bangkit Ini mohon maaf ya Mohon maaf sebelumnya Waktu Waktu Jemi di dalam Laskar Kristus Dan teman-teman Jemi Yang di dalam Laskar Kristus Sebagai orang Kristen Pada waktu itu Ada kerusuhan Ada perang Ini ya Antara agama Di situ Itu pada paham Bible Apa enggak Enggak paham Enggak paham Enggak tahu Hah Nah saya saja Di Bible ada kasih ilang musuh Iya Kenapa perang Sama musuhnya Jadi Kita itu kok Memang kita ini Inilah korban-korban Pembodohan ini Kita kan enggak tahu Nah saya dulu What to Kristen Kok hanya mana tuh Apa kata pendeta Wess Selesai Enggak usah nanya-nanya lagi Pokoknya apa kata pendeta Udah enggak ada yang salah Jadi seperti itulah sebenarnya Yang dialami oleh umat Kristen Atau jemaat Kristen mereka Meskipun mayoritas Tetapi Kebanyakan dari mereka Tidak mengerti isi kitab mereka sendiri Kecuali Hanya dicekokin oleh pendetanya Dengan ayat-ayat emas dari Bible Atau biasa kita kenal Sebagai ayat-ayat mimbar Sementara Ayat-ayat lainnya Justru disembunyikan oleh mereka Sehingga pikiran para jemaat tersebut Menilai bahwa Bible itu Hanya berisi kebenaran Padahal Sebenarnya Zong Alias Mereka Kena tipu Para pendetanya Yang memperkaya diri Melalui kitab sucinya Tidak terbayangkan ya Sahabat ofisial Jika negara kita Dihuni oleh mayoritas penduduk Yang beragama Kristen Dengan perilaku pendeta Yang semacam ini Dan dengan Temperamen semacam ini Pastinya negara ini Lebih buruk dari poso Nah Bagaimana komentar kalian Sahabat ofisial Silahkan kalian tulis Di kolom komentar video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, and share Sebanyak-banyaknya Video-video kami Di tetap sosial media kalian Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu Annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuwan ahad